Hai co-friend, jadi disini ada soal tentang pertidak samaan eksponen. Nah, untuk itu kalian perlu ingat tentang ini ya. Jadi ketika nanti ada A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, dimana basisnya harus sama seperti ini, maka nanti ketika A-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0, Fx-nya jadi lebih dari Gx. Jadi yang awalnya kurang dari jadi lebih dari, tapi untuk yang A lebih dari 1, maka Fx-nya tetap kurang dari Gx. Jadi nanti bisa menghafalkannya pakai ini ya, tanda tetap atau tanda terbalik. Nah, disini karena masih X per 4, aku ubah ya, jadi setengah pangkat 2 seperti ini, biar nanti sama-sama memiliki basis yang sama ya, dengan yang di sebelah kanan seperti ini. X kuadrat min 2 X min 5 ini tinggal nentel aja, lalu kurang dari setengah pangkat minus 6 X plus 2 seperti ini ya. Maka ini nanti seperti setengahnya hilang seperti itu, maka hasilnya adalah 2 X kuadrat dikurang 4 X dikurang 10, karena dia kurang dari 1, maka dia lebih dari ya. Jadi berubah, min 6 X plus 2. Aku pindah ke kiri, jadi kita dapat 2 X kuadrat ditambah 2 X dikurang 12 seperti ini ya. Maka ini nanti bisa kita bagi 2 semuanya, sehingga jadi X kuadrat ditambah X minus 6 seperti ini ya, jadi dari 0. Maka faktor dari ini adalah X plus 3 dikali X minus 2, begini ya, lebih dari 0. Maka dari sini kita dapat ini X sama dengan minus 3, yang di sini X sama dengan 2. Seperti ini untuk pembuat 0-nya, seperti itu ya. Maka kita bisa buat garis bilangannya, di sini ada 2 dan juga minus 3. Karena di sini nggak ada sama dengan ini, berarti bloknya blok kosong ya. Maka kita coba angka 0 di sini, angka 0 di sini. Angka 0 plus 3 jadi plus, 0 min 2 jadi min. Plus kali min, jadinya di sini min. Maka kalau pangkatnya ini sama-sama ganjir seperti ini, berarti dia nanti selang-seling ya. Jadi plus min plus seperti ini. Berarti yang memenuhi adalah plusnya ya. Karena di sini mintanya adalah lebih dari 0. Jadi nanti kita pilih yang plus. Oke, berarti jawabannya adalah X kurang dari minus 3 atau X lebih dari 2 seperti ini. Berarti jawabannya adalah D. Cukup jelas ya. Sampai jumpa di soal berikutnya.